Halo, gue Yohga dari Lotek. Kali ini gue akan nge-deview casing dari Cooler Master, yaitu Masterbox TD500. Gimana bentuk dan performanya? Langsung aja kita bahas. Pertama, gue bakal bahas desainnya dulu. Desain dari case ini terbilang unik dengan mengusung diamond card design, bisa dibilang futuristik karena pak misi masa kini sudah banyak yang mengusung desain ini. Gue sih suka banget sama penampilannya, apalagi dari depan. Kesannya unik tapi gagah gitu. PSU cover sudah pasti hadir pada case ini. Desainnya simple dengan tulisan Design by Cooler Master yang sangat terpencil di bawah. Gue lebih suka yang gini sih, daripada yang alay nulis mereknya di sepanjang PSU covernya gitu. Untuk input atau output panel, tersedia 2 USB 3.0, serta jack audio dan mic di antara tombol power. Oh iya, tombol powernya udah RGB lho. Ukuran case ini mid-tower, jadi hanya bisa dipasangkan motherboard ATX ke bawah. Tapi, untuk ukuran mid-tower case, TD500 ini terbilang besar. Nah, bagusnya kalian bisa memasang radiator 240mm pada bagian atas. Biasanya kan, case ATX hanya bisa menaruh radiator pada bagian depan atau belakang. Nah, dengan ukuran yang besar ini, pastinya kalian lebih luas untuk memasangkan part-part yang besar, seperti VGA yang panjangnya bisa sampai 410mm, PSU sampai 180mm, dan heatsink fan hingga 165mm. Material case ini didominasi dengan steel berwarna hitam. Sayangnya, daerah sekitar front panel masih berbahan plastik. Tapi, plastiknya kokoh kok. Bagian front panel dan side panelnya juga masih berbahan plastik. Bukan temperate glass ataupun akrilik. Ini agak kurang sih menurut gue, buat case-nya di harga 1 jutaan lebih. Tapi mungkin karena desainnya, cooler master harus menggunakan material plastik untuk bagian tersebut. Keduanya berwarna transparan gelap. Kalau buat front panel sih, cocok banget di warna yang begitu. Tapi kalau buat side panel, kurang cocok menurut gue. Mungkin kalau dibikin transparan aja, bakal lebih menarik. Karena part PC di dalamnya bakal lebih kelihatan. Part PC sekarang kan udah keren-keren. Sayang dong kalau nggak di show off. Masalah kabel manajemen, case ini biasa aja sih. Nggak ada velcro seperti pada case Pantex P400, ngebuat kabel manajemennya jadi lebih susah. Tapi, diberikannya kabel cover membuat bagian dalam case ini jadi terlihat rapi. Ngeliat desainnya sih, jadi ingat kabel covernya S340. Cuma yang ini lebih simple dan bagus. Dan bagusnya, kalian juga udah dapet 1 to 5 splitter RGB sekaligus kontrolernya. Ya, walaupun kalau mau ganti modenya rada ribet gitu. Tapi udah bagus sih. Toh beberapa case malah nggak menyediakan splitter sama sekali pada paket pembeliannya. Overall sih, buat case yang dibawah 1,5 jutaan, gue ngerasa nggak ada yang lebih mantep dari ini. Pendapat gue ya, karena ya case mana lagi sih yang ngasih 3 fan RGB pada paket pembeliannya. Lengkap dengan splitter dan kontroler. Build quality-nya pun tetap bagus. Dan desainnya ya, kalian bisa lihat sendiri deh. Asik banget. Belum ada kayaknya desain case kayak gini. Beda deh sama yang lain. Oke, itu aja dari gue review Cooler Master Master Box TD500. Jika kalian punya pertanyaan atau ada kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Gue Yoga, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.